Welcome to my channel, Desi Meliasari 2812, jangan lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman, hari ini saya akan membuat nasi kuning ekonomis Tonton terus ya selengkapnya Bahan-bahan yang kita siapkan, disini ada beras, kita cuci sampai bersih Santan, batang serai, daun salam, kaldu bubuk ayam, dan air secukupnya Untuk bumbu halus, disini saya menggunakan kemiri, kunyit, bawang putih, bawang merah, dan garam Semua kita ulek sampai halus Bahan-bahan sudah terkumpul dan siap semua saatnya kita membuat nasi kuning Nasi yang sudah bersih, kita masukkan daun salam Kemudian batang serai, kita masukkan Kaldu bubuk ayam Bumbu halus Selanjutnya santan kelapa, kita masukkan juga Dan air Kemudian kita aduk-aduk dulu sebentar Untuk banyak air, sesuaikan saja ya teman-teman Jika semua sudah kita campurkan Kita membuat nasi kuningnya menggunakan rice cooker ya Tutup rice cooker Kemudian kita tekan tombol cooking Apa untuk mencolokkan kabelnya Tunggu hingga nasi kuning matang ya teman-teman Taraaa, nasi kuning sudah matang Pendamping nasi kuning Di sini ada mie goreng jawa dan telur dadar Pertama kita siapkan piring terlebih dahulu Kemudian masukkan nasi kuning secukupnya Selanjutnya kita masukkan mie goreng jawa sesuai selera Masukkan telur dadar sesuai selera Nasi kuning dan lauk pendampingnya sudah jadi siap untuk dinikmati Jika teman-teman ingin mendambahkan pelengkap lainnya itu bisa juga ya Selamat mencoba teman-teman Mudah-mudahan bermanfaat ya Terima kasih sudah mendukung dan menonton video saya Nantikan video saya selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh See you Bye bye